Pendekar Lembah Naga, Jilip 50 Oliang Busa membuka tutup peti, maka muncullah seekor ular merah Hanhou mengenal jenis ular yang sangat berbisa Ular macam ini jarang ada, dan di daerah utara memang kadang-kadang muncul ular seperti ini Akan tetapi kemunculannya tentu selalu menggemparkan karena mengakibatkan banyak manusia atau binatang lain yang jauh lebih besar Mati berserakan di mana ular itu muncul Kim Cho Ako, tenanglah, aku hendak mengambil tiga kitab terakhir itu Kata Oliang Busa dan sesudah berdiri dan menggerak-gerakan kepalanya Ular itu lalu melingkar lagi seperti tidur Oliang Busa mengambil tiga buah kitab kuno yang lapuk dari dalam peti Kemudian dia menutupkan kembali petinya Di bagian belakang peti itu telah diberinya lubang kecil sehingga ular itu sewaktu-waktu dapat keluar kalau lapar untuk mencari makanan Akan tetapi, biarpun peti itu sudah kosong, dia tidak mau membuangnya, membiarkan peti itu di sana agar kalau ada orang yang hendak mencuri kitab Hanya akan menemukan peti kosong yang mengandung racun, ditambah lagi penjaganya yang amat berbahaya itu Mereka lalu keluar membawa tiga buah kitab itu Pangeran, tiga buah kitab inilah yang masih belum selesai ku terjemahkan Kalau engkau mampu membantuku, kemudian kau latih isinya, hem, engkau tentu akan mendapatkan ilmu-ilmu aneh yang tidak kalah oleh Hokmo Chapsa Chiang yang dikuasai oleh Sute Sin Leong Han Hong menyembunyikan kegembiraan hatinya Akanku coba, Su Heng Akan tetapi, apakah hanyalah ini sisa kitab dari suhu? Bukankah peti itu besar sekali dan baru sebuah kitab saja yang diambil untuk Leong Ke? Bukan hanya sebuah, melainkan Sute Sin Leong juga mempelajari hingga tiga buah kitab Sedangkan kitab-kitab lain, ahaha, yang tiga ini saja sudah cukup Pangeran, kalau terlalu banyak, kita tak akan mempunyai waktu, selain melatihnya, juga harus mentafsirkannya Ini saja kalau sudah kau kuasai dengan baik, agaknya akan sukareng kau mencari orang yang akan mampu menandingimu Akan tetapi, tentu masih ada kitab-kitab lainnya itu, bukan Su Heng? Kita adalah saudara seperguruan, tentu Su Heng percaya kepadaku, bukan? Tentu saja, ada kitab-kitab itu, dan ku simpan baik-baik agar jangan sampai diambil oleh orang yang tidak berhak Jangan khawatir, kalau memang kelak engkau masih ada waktu, engkau dapat saja menambah ilmumu dari kitab-kitab yang lain itu, pangeran Han Hong tidak berani mendesak lagi, takut kalau-kalau kakek itu curiga lantas menjadi tidak suka kepadanya Dia membuka-buka lembaran kitab-kitab itu dan mulai hari itu juga, bersama Oh Yang Busuk Han Hong mulai membantu Su Hengnya itu menyelesaikan penerjemahan Dan memang Han Hong tidak membobong atau membual ketika dia mengatakan bahwa dia sanggup membantu tadi Bahasa yang dipergunakan dalam kitab itu adalah bahasa kuno, dan bahasa suku pedalaman di utara masih dekat dengan bahasa ini Sehingga Han Hong yang sejak kecil banyak mempelajari bahasa-bahasa itu di utara, benar saja dapat membantu banyak sehingga mengirangkan hati Oh Yang Busuk Mulailah pangeran Cheng Hong mempelajari ilmu-ilmu silat aneh-aneh dari tiga buah kitab itu di bawah bimbingan Oh Yang Busuk Pangeran ini sangat tekun Memang dia keras hati dan besar keinginannya untuk menjadi jagoan nomor satu di dunia Di samping memang dia berbakat baik sehingga makin sukalah Oh Yang Busuk kepada pangeran ini Hampir tidak ada waktu yang terluang begitu saja oleh Han Hong, selalu diisinya dengan berlatih silat menurut kitab itu atau berlatih sinkang menurut petunjuk kitab pula Secara kebetulan sekali, di dalam kitab itu terdapat pula pelajaran semacam yoga dari India yang mengharuskan dia berjungkir balik seperti yang dilakukannya pada hari pertama ketika diuji Oh Yang Busuk Maka kini seringkali pemuda bangsawan ini berdiri dengan kaki di atas kepala di bawah, kadang-kadang dia sanggup berlatih seperti ini sampai tiga hari tiga malam Kemajuan yang diperolehnya pesat sekali Harap-harap cemas memenuhi hati lisen pada saat pemuda itu memasuki hutan itu Hari itu sudah diperhitungkannya benar-benar, bahkan semenjak setahun yang lalu, boleh dibilang setiap saat dia menghitung hari Dia tidak akan salah hitung Hari itu adalah genap satu tahun dari janjinya dengan San Eng untuk saling berjumpa di hutan itu Hitungannya tidak akan keliru, akan tetapi bagaimana kalau wanita itu yang lupa akan hari itu, keliru hitung, atau lebih celaka lagi kalau, telah lupa kepadanya Ahaha, tidak mungkin Dia yakin akan cinta kasih dalam hati San Eng terhadap dirinya Dan dia lebih yakin lagi akan cinta kasih di dalam hatinya terhadap gadis itu Dia sadar bahwa San Eng bukanlah seorang gadis lagi, bukan seorang perawan Melainkan seorang wanita yang sudah banyak melakukan penyelewengan dalam hidupnya Sehingga sudah banyak mengalami penderitaan batin Kenyataan ini bukan membuat muak atau membenci, sebaliknya malah, semakin diingat akan semua penderitaan yang dialami gadis itu Makin besar pula rasa belas kasih dalam hatinya terhadap San Eng, dan belas kasih ini agaknya memperdalam cintanya Dia harus melindungi San Eng, harus menuntunya dan menunjukkan bahwa hidup tidaklah seburuk yang pernah dialaminya Bahwa tidak semua laki-laki yang mendekatinya hanya mengaku cinta semata mete untuk menikmati tubuhnya belaka Pagi hari itu amat cerah, bahkan sinar matahari pagi yang berkilauan berhasil menerobos masuk ke dalam hutan Melewati celah-celah daun pohon Pagi yang cerah, secerah hati yang penuh harapan itu, penuh keyakinan dan penuh cinta Dengan langkah ringan Li Seng menuju ke tempat di mana pada setahun yang lalu dia bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan San Eng Kemudian membuat janji untuk saling bertemu pula di situ setahun kemudian Ini adalah kehendak San Eng, gadis yang merasa rendah diri itu Yang masih juga belum percaya benar bahwa orang seperti Li Seng dapat mencinta gadis yang pernah menyeleweng seperti San Eng Ahaha, kerendahan hati ini amat mengharukan hati Li Seng Itu saja sudah menjadi tanda betapa San Eng sudah menyesali semua perbuatannya Dan orang yang telah menyesali semua perbuatannya jauh lebih baik daripada orang yang selalu membanggakan semua perbuatannya sebagai orang yang bersih San Eng minta waktu setahun untuk menguji perasaan kasih sayang di antara mereka Pertama karena merasa rendah diri, kedua mungkin untuk menguji Li Seng setelah berulang kali dia dikecewakan oleh kaum pria Akan tetapi kecerahan pada pagi itu tetap saja tak dapat mengusir bayang-bayang hitam gelap yang diciptakan oleh pohon-pohon yang rindang daunnya Bayang-bayang panjang yang rebah ke barat Bayangan-bayangan gelap berupa kecemasan juga mengganggu kegembiraan hati Li Seng Dia cemas dan gelisah membayangkan bagaimana kalau San Eng sampai tidak datang Kemana dia harus mencari gadis itu? Dia merasa cemas sekali membayangkan ini sehingga kini kakinya yang melangkah terasa amat berat Akhirnya tibalah dia di depan pohon Dia tak pernah melupakan pohon itu dan huruf-huruf yang setahun lalu diukirnya pada batang pohon itu masih ada Akan tetapi, San Eng tidak ada Dia memandang kesekeliling lalu duduk di atas akar pohon itu Mungkin dia datang terlalu pagi dan hatinya mulai cemas Mengapa dia begitu bodoh ketika dahulu mereka saling berjanji? Mengapa yang dijanjikan hanya harinya saja, adapun jamnya tidak dijanjikan? Bagaimana bila San Eng baru akan datang pada sore hari nanti? Tidak apa Dia akan menanti, biarpun sampai sore, bahkan sampai malam sekalipun Dia sudah bertahan menanti selama setahun, dan apa artinya ditambah sehari atau dua hari? Li Seng lalu duduk termenung di bawah pohon itu Dia merenungi perjalanan hidupnya, terutama sekali mengenai cintanya dengan San Eng Usianya kini sudah 27 tahun, sudah cukup dewasa Akan tetapi, selama ini belum pernah dia jatuh cinta kepada seorang wanita Hatinya selalu merasa dingin terhadap wanita, dan dia seakan-akan merasa ngeri kalau memikirkan pernikahan Mungkin karena dia melihat begitu banyak kepahitan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Banyak peristiwa menyedihkan yang terjadi akibat cinta dan pernikahan Dia melihat atau mendengar tentang kehidupan Paman Yap Kun Leong Tentang kehidupan ibunya sendiri yang kini menjadi istri Paman Yap Kun Leong Melihat akibat cinta kasih dari pamannya yang lain, adik kandung ibunya, yaitu Chia Bun Ho Banyak sudah dia mendengar mengenai kegagalan cinta dan rumah tangga Dan mungkin hal-hal inilah yang mendatangkan kesan mendalam Hingga dia merasa ngeri untuk jatuh cinta dan menikah Akan tetapi sungguh luar biasa, begitu dia bertemu dengan San Eng seketika dia jatuh cinta Bahkan sesudah mendengar penuturan gadis itu tentang riwayat San Eng yang tidak harum, cintanya bahkan makin mendalam Bagi orang yang sedang menantikan sesuatu, waktu berjalan melebihi lambatnya seekor siput merayap Terlampau lama waktu merayap, seolah-olah tidak pernah maju Memang demikianlah anehnya waktu Kalau dilupakan, dia meluncur seperti pesatnya anak panah dilepas dari busur Sebaiknya kalau diperhatikan, dia merayap sangat lambat Tentu saja bukan Seng waktu yang bertingkah seperti ini, melainkan Seng pikiran Pikiran selalu menginginkan hal-hal yang lain daripada apa yang ada Sehingga apa yang ada itu selalu nampak tidak menyenangkan Selalu berlawanan dengan apa yang dikehendaki agar waktu segera berlalu Dan dia dapat bertemu dengan yang dinantikannya itu secepat mungkin Dan tentu saja, kenyataan yang ada sangat berlawanan dengan keinginannya sehingga terasa amat menyiksa Konflik batin memang selalu menyiksa diri Li Seng merasa sangat tersiksa Sampai siang dia menanti, waktu merayap terus dan yang dinanti-nantinya belum juga muncul Dia sampai lupakan waktu, tidak sadar bahwa hari telah siang Hanya dia merasakan betapa lamanya sudah dia menanti Serasa sudah bertahun-tahun Waktu dari pagi sampai siang itu bahkan dirasakannya lebih menyiksa Lebih lama daripada waktu setahun yang telah lalu Namun dia masih terus menanti di bawah pohon itu Bayang-bayang pohon yang tadinya panjang rebah ke barat itu kini menjadi semakin pendek Sampai kemudian hanya berada di bawah pohon Tanda bahwa matahari telah berada di atas benar Kini perlahan-lahan, bayangan pohon itu menggeser ke timur dan matahari pun mulai turun ke barat Sebentar lagi, senja pun tibalah Li Seng sudah tidak sabar lagi Jangan-jangan saneng lupa, atau salah hitung Mungkin besok dia baru datang Jangan-jangan, tiba-tiba saja Li Seng menjadi pucat dan cepat dia menggoyang kepalanya Membantahnya sendiri Tidak, tidak ada apa-apa yang buruk terjadi atas diri wanita yang dikasihinya itu Atau mungkin sengaja tidak mau datang? Bermacam bayangan pikiran inilah yang menyiksa batin Li Seng Membuatnya semakin gelisah hingga akhirnya dia tidak kuat bertahan lagi Dia bangkit berdiri, dan mulailah dia berjalan-jalan Mula-mula hanya di bawah pohon, mengelilingi batang pohon, kemudian semakin menjauh seakan-akan dia hendak mencari saneng di antara semak-semak dan pohon-pohon Mendadak dia mendengar suara isak tangis di sebelah kiri Cepat Li Seng meloncat ke arah suara itu dan bukan main kagetnya ketika dia melihat seorang wanita duduk di atas rumput dibalik semak-semak sambil menangis, menutupi muka dengan dua tangannya, terisak-isak Eng Moi dia meloncat, menubruk dan merangkul Akan tetapi San Eng terus menangis, bahkan kini mengguguk dalam rangkulan pemuda itu Eng Moi, ada apakah? Apa yang terjadi? Kenapa engkau di sini dan bersembunyi, dan menangis? Akan tetapi San Eng tidak mampu menjawab, tangisnya makin mengguguk membuatnya tidak mungkin bicara Hanya kedua lengannya balas merangkul leher pemuda itu dan dia menyusupkan muka di dada yang bidang itu Li Seng mengelus rambut itu, membiarkan San Eng menangis karena dia pun maklum bahwa dalam keadaan seperti itu tak mungkin bagi gadis itu untuk bicara Akhirnya San Eng mulai dapat menguasai hatinya, tangisnya meredah Li Seng mengangkat muka yang basah itu, lalu menggunakan sapu tangan mengusap air matu yang membasahi pipi, kemudian dia mencium dahi yang halus putih itu dengan sepenuh hatinya Hati yang lega seperti bunga kering tertimpa tetesan ambun setelah dia bertemu dengan orang yang dinanti-nantinya sejak pagi tadi dengan gelisah Nah, sekarang hentikanlah tangismu dan ceritakan mengapa engkau bersembunyi di sini dan mengapa engkau menangis? Aku, aku tidak berani keluar, jawabnya disela isat Eh, haha, kenapa? Sejak kapan engkau berada di sini, Eng Goi? Sejak kemarin pagi Hah, Li Seng terkejut bukan main Akan tetapi, salahkah hitunganku? Setahun sejak dahulu itu adalah hari ini Salahkah aku? Tidak, memang hari ini, Koko Akan tetapi aku, aku tidak dapat menahan lagi, aku ingin cepat-cepat ke sini Lalu kenapa engkau bersembunyi di sini? Apakah engkau tidak melihat aku datang pagi tadi di bawah pohon kita itu? Gadis itu mengangguk dan sesenggukan Aku, aku melihatmu, aku takut untuk keluar, ah, kau ampunkan aku, Koko Li Seng memandang dengan metel, terbelalak dan mulut tersenyum Betapa anehnya engkau ini, San Eng Engkau datang lebih pagi sehari karena engkau ingin cepat-cepat ke sini, bertemu dengan aku, kemudian setelah aku datang engkau malah bersembunyi Apa artinya ini? Entah, Koko, aku, selama setahun ini, setiap hari aku rindu kepadamu, ingin sekali aku cepat-cepat bertemu denganmu Eng moi kekasihku, percayalah bahwa aku pun demikian, Li Seng mendekap kepala gadis itu penuh kasih sayang Sejenak mereka berdekapan tanpa mengeluarkan sepatah katapun, begitu ketat mereka saling dekat sampai keduanya dapat saling merasakan denyut jantung masing-masing Akan tetapi, begitu melihatmu, ah, aku takut, Koko Engkau demikian mencintaku, engkau memenuhi janji, engkau datang dan ketika melihat betapa engkau menanti di situ dengan wajah berseri Wajah yang kurindukan selama ini, aku makin merasa betapa aku terlalu rendah untukmu, Koko, bahwa engkau tidak patut menjadi San Eng tidak mampu melanjutkan kata-katanya karena mulutnya sudah ditutup oleh bibir Li Seng yang menciumnya Meta pemuda ini menjadi basah San Eng meronta lembut, akan tetapi kemudian dia merangkulkan kedua lengan ke leher pemuda itu dan membalas ciuman itu dengan penuh pasrah dan kasih sayang Juga dengan air meta bercucuran Akhirnya mereka memisahkan muka mereka, saling pandang melalui air meta, dan Li Seng mendekap lagi, berbisik di dekat telinga gadis itu Eng Moi, jangan kau ulangi lagi ucapan seperti itu Aku cinta padamu, engkau adalah seorang wanita yang paling mulia di dunia ini untukku Jangankah selalu merendahkan diri, kita lupakan saja segala hal yang telah lalu, maukah engkau San Eng mengangguk, mengangguk berkali-kali di atas pundak pemuda yang masih terus mendekapnya itu Air matanya bercucuran membasai pundak Li Seng Hampir dia tidak percaya bahwa hidupnya menjadi begini bahagia, bahwa ada pria yang dapat mencinta dirinya seperti ini Hampir dia tidak percaya bahwa semua ini bukan mimpi belaka Koko, ya, aku bersumpah Tak perlu bersumpah Aku bersumpah bahwa selama hidupku aku akan setia kepadamu Bahwa baru sekali ini aku jatuh cinta dalam arti yang sedalam-dalamnya pada seorang pria, yaitu engkau Dan hidupku selanjutnya hanyalah untukmu, Koko, untuk membahagiakanmu, mengawanimu, membantumu Cukuplah, moi-moi, aku percaya kepadamu, kita saling mencinta, kenapa engkau harus bersumpah seperti itu Karena aku berhutang budi kepadamu, Koko Ahaha, menyelamatkanmu ketika engkau terluka merupakan kewajiban, tidak layak disebut budi Bukan soal itu, Koko Pertolongan seperti itu memang sudah wajar diantara orang-orang Kang O, apalagi seorang pendekar sepertimu Akan tetapi maksudku budi yang lebih mulia lagi, yaitu bahwa engkau telah sedih mencintaku, Koko Khusih, aku cinta padamu dan engkau cinta padaku, mana ada hutang budi segala? Kalau engkau hutang budi, aku pun berhutang budi kepadamu Nah, kita saling hutang, sudah lunas, bukan? Tidak, belum lunas, sampai mati pun belum lunas, kita harus saling membayar selama kita hidup Kau benar Mereka kembali saling pandang dan sekali ini, atas kehendak berdua karena dorongan hati yang penuh gelora asmara Muka mereka saling mendekat hingga bibir mereka saling bertemu dalam kecup cium yang memeserah dan dengan sepenuh perasaan kasih mereka Dunia seakan-akan berhenti berputar dan mereka berdua seperti tenggelam dalam lautan madu asmara Mabuk dan lupa segala, seolah-olah di dunia ini hanya ada mereka berdua dan cinta kasih mereka Akhirnya, ketika senja mulai gelap, Li Seng menarik kekasihnya bangkit berdiri, menggandeng tangannya dan berkata Mari, engmoy, mari kita sahkan ikatan jodoh kita Mau, maukah bawa kemana aku ini? Saneng bertanya khawatir, namun hatinya ikhlas mau diajak kemanapun oleh kekasihnya Kepada keluargaku, akan ku perkenalkan engkau kepada mereka sebagai calon istriku agar kita memperoleh doa restu mereka Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi pucat sekali Tapi, suhu dan subuh Li Seng mencium kening di antara kedua matu yang menakutkan itu Engmoy, setelah engkau menjadi calon jodohku, setelah aku mencintamu dengan sepenuh jiwaku, apalagi yang engkau khawatirkan? Katakanlah bahwa engkau pernah bersalah dalam pandangan Paman Chia Bun Ho dan Bibi Yapin Hang Akan tetapi semua itu adalah hal yang telah lalu Dan sekarang setelah kita saling mencinta dan sudah mengambil keputusan untuk menjadi suami istri Tak ada seorang pun di dunia ini yang boleh mencelamu Siapalah yang mencelamu akan berhadapan dengan aku, engmoy Karena engkau dan aku tidak akan terpisahkan lagi selama masih hidup Ah, Koko, Saneng merangkul dan sesenggutkan, merasa terharu sekali akan tetapi juga bahagia Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka keluar dari hutan yang mulai gelap itu Dalam perjalanan, Saneng menyatakan kekhawatiran hatinya sebab ibu dari kekasihnya itu juga termasuk seorang di antara mereka dianggap pemberontak buronan oleh pemerintah Kemana kita harus mencari ibumu? Ibu dan ayah diriku, juga Paman Chia Bun Ho dan istrinya, telah menyembunyikan diri di Bwe Hoasan Aku pernah pergi ke sana, akan tetapi aku belum bicara tentang dirimu Karena ku pikir belum tiba waktunya sebelum ada ketentuan antara kita Seperti yang kita janjikan akan diadakan dalam pertemuan kita hari ini Akan tetapi, ku rasa amat berbahaya kalau kita ke sana Tempat itu harus dirahasiakan, dan mengunjungi mereka di sana amat berbahaya Apalagi kita berdua telah dikenal pula oleh sihat musuh Siapakah sihat musuh itu, Koko? Dan kenapa dulu Suhu dan Subo ditangkap dan dituduh pemberontak? Hem, semua ini adalah fitnah, merupakan siasat dari musuh keluarga kami, keluarga Chin Ling Pai Telah ku selidiki dan ternyata yang melakukan siasat ini adalah musuh-musuh lama dari keluarga Chin Ling Pai Siapakah mereka? Hek Hiat Moli dari utara Dia pernah sakit hati terhadap keluarga Chin Ling Pai Terutama kepada Paman Chia Bun Ho dan Bibi Yapin Hang Juga kepada Mendiang Tio San yang telah dapat terbunuh Pula, Hek Hiat Moli dibantu oleh muridnya yang lihai, bernama Kim Hang Li Uniu Bahkan kematian Kong Kong Chia Keng Hang juga setelah dia diserang oleh guru dan murid itu sehingga mengalami luka Ah, jahat benar mereka Bagaimana kalau kita langsung mencari mereka dan membasmi guru serta murid itu? Aku akan membantumu dengan taruhan nyawaku, koko kata San Eng dengan sikap gagah Li Seng tersenyum pahit, air, eng moi, gampang saja engkau bicara Ilmu kepandayan Hek Hiat Moli dan Kim Hang Li Uniu itu demikian tinggi Dan agaknya yang akan sanggup menanggulangi mereka itu hanyalah orang-orang yang tingkat kepandayannya telah tinggi sekali seperti Paman Yap Kun Liyong Kalau hanya kita berdua, walaupun aku tidak takut, akan tetapi melawan mereka sama halnya dengan membunuh diri tanpa guna Tidak, kita harus lebih dahulu menyelesaikan urusan kita di depan keluargaku Dan mengingat bahwa pernah ada sesuatu yang kurang enak di antara engkau dan Paman Bun Hong serta Bibi In Hong Maka sebaiknya kalau kita pergi menemui Suciku dan minta dia yang menjadi penengah sehingga lebih mudah bagiku untuk menghadapi mereka tanpa timbul kesalahpahaman antara keluarga Sucimu? Siapakah dia itu, Koko? Dia adalah Suci Yap Meilan, puteri dari Paman Yap Kun Liyong Setahun yang lalu dia sudah menikah dengan Sou Kwe Ibeng dan kini tinggal di Yentai Dia itu Suciku, akan tetapi juga dapat disebut saudara tiri, karena ayah kandungnya, Yap Kun Liyong, kini telah menjadi suami dari ibu kandungku Nah, dengan perantaraan Suciku, maka agaknya akan lebih mudah untuk menyelesaikan urusan kita di depan ibu Yang penting bagiku adalah ibu kandungku Jika beliau sudah setuju dengan perjodohan antara kita, orang lain peduli apa? Kalau setuju syukur, kalau tidak pun tidak apa-apa Bukan main besar dan lapang rasa hati Saneng mendengar ucapan kekasihnya ini Maka dia menaruh kepercayaan penuh, menyerahkan jiwa raganya ke tangan pria yang sangat dicintanya dan dikaguminya ini Mereka bermalam dalam sebuah rumah penginapan kecil dalam dusun di depan Dan Dambiam Li Seng makin kagum ketika melihat kekasihnya itu berkeras minta agar mereka menggunakan dua buah kamar Sungguh pun dengan latar belakang riwayat seperti itu Ternyata kini Saneng benar-benar sudah insyaf dan tidak mau menjadi budak nafsu birahi Pandai menjaga diri dan pandai pula memasang batas-batas di antara mereka Biarpun dia sudah pasrah dan rela kepada Li Seng yang dicintanya Percayalah, Koko, aku berkeras melakukan ini demi engkau Aku tidak ingin melihat kau menjadi seorang pria yang merusak kepercayaan kita masing-masing Pelanggaran yang terjadi karena tidak kuat menahan nafsu birahinya menunjukkan tipisnya cinta Demikian katanya dan Li Seng merasa terharu sekali Berjanji di dalam hati bahwa dia tidak akan menjamah kekasihnya sebelum mereka menikah dengan resmi Pada suatu hari mereka memasuki kota besar Chinan yang terletak di Provinsi Santung Mereka bermalam di kota ini, berbelanja dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berangkat menuju ke timur Ke kota Yengtai yang berada di tepi lautan Pohai Akan tetapi, baru saja mereka keluar dari pintu gerbang kota Chinan Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan ketika mereka menoleh Nampak pasukan besar menunggang kuda keluar dari pintu gerbang itu Dipimpin oleh seorang panglima tua yang gagah didampingi oleh seorang kakek tinggi besar Dan seorang kakek pendek kecil yang masing-masing juga menunggang seekor kuda yang besar Li Seng dan Saneng cepat minggir dan memalingkan muka Mereka sudah dikenal, biarpun hanya sepintas lalu Oleh pasukan yang dahulu menangkap dua pasang suami istri pendekar Maka sekarang Li Seng tak ingin dikenal dan memalingkan muka Akan tetapi, tiba-tiba pasukan itu berhenti di dekat mereka Bahkan panglima dan dua orang kakek itu sudah meloncat turun dari atas kuda dan menghampiri mereka Berdebar jantung Li Seng Dia memberi isyarat dengan kerling macu kepada Saneng agar kekasihnya itu bersiap-siap Namun agar jangan membuka mulut dan membiarkan dia yang bicara bila mana datang pertanyaan Dan ketika dia akhirnya terpaksa membalikan tubuhnya karena komandan pasukan beserta dua orang kakek itu telah berdiri dekat Li Seng terkejut sekali, kekejutan yang ditekannya dan tidak diperlihatkan pada wajahnya Ia mengenal komandan itu, seorang komandan tua, seorang panglima pasukan pengawal kaisar, pasukan Kim Iwi Yaitu pasukan pengawal baju bersulam emas, dan komandan itu bernama Li Chin Seorang komandan yang gagah perkasa dan liai, juga dahulu sering bekerjasama dengan keluarga Chin Ling Pai Komandan itu kini sudah tua, sedikitnya tentu 65 tahun usianya, namun masih nampak gagah dan gerak-geriknya halus dan sabar Li Seng pura-pura tidak mengenalnya dan dia hanya berdiri dengan hormat, seolah-olah tidak tahu atau tidak mengerti bahwa mereka itu berhenti untuk menemuinya Akhirnya, sesudah menatap dengan tajam beberapa saat lamanya, terdengar komandan itu berkata dengan suara halus Harap Jui, Anda berdua, suka menyerah saja untuk kami tangkap Barulah Li Seng tahu bahwa memang dia dan San Eng yang sedang diincar, maka dia pun mengangkat muka, tidak pura-pura lagi meskipun dia tak mau memperkenalkan diri Apakah kesalahan kami berdua maka hendak ditangkap? Kami tidak merasa melakukan kejahatan apapun Komandan Li Chin tersenyum getir, Li Seng Tai Hiap, jangan menyangka bahwa kami pun senang menerima tugas ini Tai Hiap merupakan cucu dari ketua Chin Ling Pai yang gagah perkasa, adapun ibu kandung Tai Hiap, Chia Gio Keng, merupakan seorang di antara para buronan Semenjak Tai Hiap berdua muncul di Chinan, gerak-gerik jiwi telah diawasi Tapi, tapi kami berdua tidak melakukan pelanggaran apa-apa bantah Li Seng Biarlah kelak pengadilan yang akan memutuskan soal itu Kami hanya mentaati perintah dan amat tidak baik kalau Tai Hiap menambah dosa keluarga dengan membangkang pula Menyerahlah jiwi bujuk Li Chin yang benar-benar merasa canggung sekali bahwa diakini harus mengejar-ngejar keluarga Chin Ling Pai Padahal semenjak dahulu keluarga itu amat berjasa kepada kerajaan dan seringkali dia bekerjasama menghadapi pemberontak dengan para pendekar Chin Ling Pai itu Baik, aku menyerah, akan tetap penona ini tidak ada sangkut pautnya, maka ku minta agar dia dibebaskan Koko, tidak. Aku tidak mau kita saling berpisah teriak Saneng dengan kedua metel, terbelalak Perintah yang diberikan kepada kami adalah untuk menangkap kalian berdua, tak dapat ditawar-tawar lagi kata pula Li Chin yang mulai hilang kesabaran Dan karena sebetulnya dia amat tidak menyukai tugas ini, akan tetapi dia tadi sudah bersikap terlalu manis terhadap orang-orang yang dianggap pemberontak ini Sehingga dia merasa tidak enak dan malu kepada dua orang kakek itu Dua orang kakek ini adalah dua orang tokoh dari daerah selatan yang sengaja dikirim oleh Pangeran Cheng Hon Hou untuk membantu kerajaan menangkap para pemberontak buronan Mereka berdua adalah orang-orang yang berilmu tinggi, dua orang bengcu atau pemimpin kaum Kang Hong di selatan Yang tinggi besar bernama Hai Leong Fang Tek dan yang pendek kecil bernama Kim Leong Hong Fang San Karena membawa surat pribadi dari Pangeran Cheng Hon Hou, tentu saja kedua orang kakek ini diterima dengan hormat oleh Komandan di Kota Raja Dan kini dibantukan kepada Panglima Li Chin yang diserahi tugas menangkap para pemberontak buronan membantu Kim Hang Li Unio Panglima ini selain merupakan kakak kandung dari mendiang Panglima Li Siang yang tewas oleh para pemberontak Juga dianggap mengenal baik wajah-wajah para keluarga pemberontak Maka dianggap tepat untuk memimpin pasukan membantu Kim Hang Li Unio Kini ditemani oleh dua orang kakek Li Hei itu Dan memang Li Chin mengenal mereka semua, bahkan juga mengenal Li Seng yang jarang dijumpainya Karena pemuda ini lama pergi menjadi murid Kok Beng lama Apalagi setelah dia mendengar bahwa adik kandungnya itu tewas di tangan seorang pemuda Li Hai yang diduganya tentu Li Seng adanya Li Seng merasa bimbang Dia tidak takut ditangkap, akan tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan San Eng Tiba-tiba kakek pendek kecil yang tubuh bagian atasnya tertutup jubah prajurit lebar akan tetapi di balik baju yang tidak dikancingkan ini ternyata telanjang sama sekali Kakinya juga telanjang, terkekeh aneh dan kedua tangannya menyambar ke arah beberapa orang prajurit Tahu-tahu dia telah merampas empat batang tombak yang dilemparkannya ke depan Cep-cep-cep-cep Empat batang tombak itu meluncur seperti anak panah ke arah Li Seng dan San Eng Akan tetapi ternyata tidak menyerang tubuh mereka, melainkan menancap sampai lenyap setengahnya di empat penjuru, mengurung dua orang muda itu Benar-benar demonstrasi yang mengejutkan, membayangkan kekuatan Seng Kang yang hebat sekaligus kepandayan yang tinggi karena empat batang tombak itu dilontarkan berbareng akan tetapi mengenai sasaran empat macam sekaligus Pang Li Malichin berkata, suaranya berwibawa, sebaiknya Jiwi menyerah saja Kami tahu bahwa Tai Hiap seorang yang lihai sekali, akan tetapi kami sudah siap-siap dan dua orang lociampu ini pun memiliki kepandayan tinggi Daripada kami harus Eng Moi, larilah, biar ku tahan mereka Tiba-tiba saja Li Seng berteriak dan dia segera menerjang ke depan, menangkap dua orang prajurit lantas melemparkan mereka ke arah dua orang kakek tinggi besar dan pendek kecil itu Dua orang kakek ini tidak mengelak, melainkan menggerakkan kaki menendang sehingga tubuh dua orang prajurit malang itu terlempar dan terbanting tanpa bangkit kembali Mati hidup di sampingmu, Koko teriak San Eng pula, lantas dengan sigapnya dia pun menerjang ke depan merobohkan dua orang prajurit lain dengan pukulan dan tendangan kakinya Gederlah para prajurit mengeroyok, akan tetapi Li Chin cepat berseru menyuruh mereka untuk mundur Biarkan Ji Wilo Chiampu menangkap mereka teriaknya dan ini merupakan permintaan pula kepada dua orang kakek itu untuk membantu Dengan lagak angkuh, Hei Liongong Fang Tek maju menghadapi Li Seng, sedangkan Kim Liongong Fang San sambil cengar-cengir menghadapi San Eng Nona manis, mari kita main-main sejenak San Eng marah sekali Dia tidak mengenal si kecil pendek ini, dan melihat bahwa tubuh kakek ini seperti tubuh kanak-kanak saja, dia agak memandang rendah Tubuhnya segera menerjang ke depan hingga tubuh itu menjadi bayangan merah karena pakaiannya yang berwarna merah Didahului oleh sinar pedangnya yang membabat ke leher, seakan-akan dengan satu sabetan saja dia hendak membuntungi leher kecil dari Kim Liongong Fang San Kering San Eng terkejut dan meloncat mundur, pedangnya telah terlepas ketika bertemu dengan gelang di lengan kiri kakek itu Awas, Eng Moe Li Seng yang belum bergebrak dengan lawan, kini meloncat ke kiri dan dia masih sempat menangkis pukulan tangan kanan kakek pendek yang menampar ke arah kepala San Eng Duk akibat benturan kedua lengan ini, Li Seng terhoyung akan tetapi Kim Liongong juga terpental ke belakang Eh haha, kau boleh juga kakek kecil pendek ini berseru Serahkan dia padaku, santai, kau tangkap saja nona itu Setelah berkata demikian, Heliongong Fang Tec sudah melompat ke depan kemudian menyerang Li Seng dengan tongkatnya yang diputar secara hebat Memang kakek ini mempunyai tenaga besar sekali maka tongkat yang diputar itu mengeluarkan suara angin mengerikan dan nampak gulungan sinar tongkat seperti seekor naga bermain main Melihat itu, Li Seng terkejut bukan main Maklumlah dia bahwa dia menghadapi lawan tangguh, akan tetapi yang dikhawatirkannya San Eng yang terpaksa harus menghadapi kakek kecil pendek yang lihai itu dengan tangan kosong Tanpa menggeser kaki dia cepat menggerakkan kedua tangan untuk menangkis serangan-serangan tongkat lawan dengan menggunakan tenaga Tian Te Seng Tiang Akan tetapi dia terus melirik ke arah kekasihnya yang benar saja telah dipermainkan oleh Kim Liongong Fang San Kakek kecil pendek ini sengaja tidak mau cepat-cepat merobohkan gadis itu, akan tetapi menghujankan serangan-serangan berbahaya yang mengerikan Termasuk menusuk mata, mencengkeram buah dada, menotok jalan darah maut dan lain-lain serangan mengerikan yang selalu ditahannya dan tidak dilanjutkan setelah mendekati sasaran Repotlah San Eng harus mempertahankan diri, hingga akhirnya dengan langkah-langkah tai keksin kun yang lihai barulah dia dapat selalu mengelak dan mempertahankan diri Biarpun sama sekali tak sempat lagi membalas karena memang tingkat kepandainya jauh di bawah kalau dibandingkan dengan orang kedua dari Lem Hai Samerlo ini Selagi dua orang muda ini terdesak dan terhimpit, tiba-tiba saja terdengar teriakan tinggi melengking kemudian nampak berkelebat bayangan orang didahului sebelum sinar putih diputar cepat Tahan! Atas nama pangeran Cheng Hong Hou, mundurlah kalian! Hei Liongong Fang Teg dan Kim Liongong Fang San menoleh dan terkejutlah mereka ketika mengenal nona muda yang dahulu pernah membantu dua orang ketua Sin Chiang Tia Tau Pang Eh, haha, kau mau apa? Mengantar nyawa? Hem, nyawa kalian yang berada di tanganku mentak Li Chiausi, darah itu Si Mo Li Li Seng berseru kaget dan girang melihat adiknya, akan tetapi Chiausi cepat menghampiri Panglima Li Chin Chiang Kun, apakah engkau komandan pasukan ini? Benar, nona Siapakah nona, dan, eh, bukankah nona ini nona Li Chiausi Cucu Ketua Chen Ling Pai Kini dia mengenalnya dan merasa heran Betul, dan atas nama pangeran Cheng Hong Hou, ku perintahkan agar engkau membawa pasukanmu beserta dua orang tua bangka ini mundur, dan jangan mengganggu kepada kakakku Lihat, siapakah berani menentang aku yang sudah memperoleh kekuasaan dari pangeran Cheng Hong Hou Sambil berkata demikian, Chiausi memindahkan pedang pekong kiam ke tangan kirinya, lalu dia mengangkat tangan kanan dan memperlihatkan cincin yang melingkari jari tengah tangan kanannya Cincin bermata biru itu adalah cincin tanda kekuasaan pangeran Cheng Hong Hou yang diperolehnya dari kaisar sendiri dan semua pejabat tinggi tentu saja mengenali cincin ini Maka Li Chin lalu memberi hormat sambil menjura Maafkan kami, kami mentaati perintah, katanya lalu dia memberi aba-aba kepada para prajurit untuk mundur Biarpun terheran-heran, tentu saja semua prajurit tak berani membangkang dan mereka itu terpaksa mundur, dan terus menjauhkan diri dari tempat itu sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Panglima Li Chin Dua orang Beng Cu Selatan yang dipilih oleh Cheng Hong Hou itu, yaitu Fang Teg dan Fang San, terpaksa ikut pula mengundurkan diri Akan tetapi setelah pasukan bergerak meninggalkan tempat itu, Hei Liongong Fang Teg yang merasa amat penasaran berkata Tapi, tapi, Chiang Kun, kita sudah hampir dapat menguasai dan menangkap mereka Tanpa menghentikan langkahnya memimpin para pasukan yang meninggalkan tempat itu, Li Chin lalu berkata Apakah Lo Chiang Pu berani membantah dan membangkang terhadap cincin kekuasaan pangeran Cheng Hong Hou? Tapi, tapi gadis itu, Lo Chiang Pu, cincin yang diperlihatkan oleh Nona itu adalah cincin kekuasaan beliau Mendengar ucapan ini, dua orang kakek itu bungkam dan diam-diam terkejut dan heran Bukankah menurut Panglima Li Chin ini, darah itu adalah cucu ketua Chin Ling Pai pula? Keluarga Chin Ling Pai dianggap pemberontak dan buronan yang harus ditangkap Bahkan mereka berdua itu dipanggil ke kota raja supaya membantu Kim Hong Li Unio menangkap pemberontak dan buronan ini Maka dengan sendirinya seorang cucu ketua Chin Ling Pai tentu merupakan buronan pula Akan tetapi mengapa Nona itu tadi malah memiliki cincin tanda kekuasaan dari Cheng Hong Hou? Mereka bingung akan tetapi menghadapi cincin kekuasaan pangeran yang mereka takuti itu Tentu saja mereka tidak berani membantah lagi Apapula melihat si Kapang Lim Ali yang begitu takut menghadapi cincin tadi Sementara itu, sesudah semua pasukan itu mundur Barulah Chiausi yang berdiri tegak dengan gagah memandang kakaknya sambil tersenyum dan mengembangkan sepasang lenganya Koko Pemuda dan pemudi itu lari saling menghampiri kemudian saling berangkulan Suasana menjadi amat mengharukan saat kakak beradik ini berangkulan keta tanpa mengeluarkan sepatah pun kata Dan darah yang gagah perkasa itu tidak mampu menahan air matanya yang mengalir turun Sengke, betapa rinduku kepadamu Ah, Chiausi, engkau adikku yang nakal Mereka melepaskan rangkulan, saling pandang dan keduanya tersenyum lebar walaupun wajah Chiausi masih basah air matu dan dua titik air matu juga membasahi bulu mata pemuda perkasa itu Engkau, sungguh cantik dan gagah, adikku Dan engkau pun tampan dan gagah Koko Engkau tadi mengamuk seperti seekor naga sakti Hahaha, kalau engkau tidak keburu datang aku sudah menjadi naga tanpa nyawa Koko, siapakah enci yang manis itu? Wajah Li Seng berubah merah, akan tetapi karena merasa sudah cukup dewasa Dia tidak mau menyembunyikan lagi persoalannya dengan San Eng Dia menggapai San Eng dan gadis ini melangkah maju mendekat, saling berpandangan dengan Chiausi Engkau, ini adalah adik kandungku, seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu Adikku, dia ini bernama San Eng, dia adalah, eh haha, calon sosomu, kakak iparmu Ayuh Chiausi berseru girang dan dia cepat memberi hormat yang dibalas oleh San Eng dengan muka merah Kemudian Chiausi memegang lengan calon kakak iparnya itu Engkau sungguh cantik, sosok Ih haha, si Moe, belum waktunya Engkau menyebut sosok Kami belum menikah kata San Eng tertawa Maaf, Eng Cici, aku hanya bergurau Akan tetapi aku ingin segera memanggilmu sosok Seng Koko, Engkau sekarang sudah menjadi seorang pendekar perkasa setelah Engkau belajar kepada Lociampu Kodeng lama Hayo ceritakan semua pengalamanmu sejak Engkau meninggalkan kami, Koko Mereka bertiga lantas duduk di atas rumput, maka berceritalah Li Seng tentang semua pengalamannya Semenjak dia meninggalkan rumah untuk ikut belajar kepada Kodeng lama sampai dia kembali Sampai dia bertemu dengan San Eng dan sampai perjumpaan mereka pada saat itu Semua dia ceritakan secara singkat, akan tetapi tentu saja dia tidak pernah menyinggung tentang riwayat Ataupun asal lususan Eng, bahkan dia juga tidak menceritakan kepada adiknya bahwa calon istrinya itu adalah murid dari paman mereka Chia Bun Hao Sekarang Engkau harus ceritakan semua pengalamanmu, adikku yang nakal Aku hanya bisa ikut merasa gelisah pada saat tidak melihatmu di Cien Lingsan dan hanya mendengar bahwa Engkau meninggalkan dari Cien Lingsan Kemana saja Engkau pergi? Chia Usi menarik napas panjang Dia sudah merasa menyesal sekali setelah mendengar penuturan ibu kandungnya yang telah diselamatkannya dari kepungan pasukan kerajaan Mendengar bahwa Kongkongnya telah tewas, bahwa ibunya, ayah tirinya, dan pamannya serta istri pamannya telah menjadi orang-orang buronan Dianggap sebagai pemberontak oleh kerajaan Dengan singkat dia pun menceritakan semua pengalamannya Li Seng merasa gembira sekali mendengar bahwa adiknya ini sudah menyelamatkan ibu kandungnya serta istri pamannya yang sedang mengandung Dan kemana sekarang perginya ibu beserta Bibi In Hang tanyanya Apakah mereka bersembunyi di rumah suci di Gentai? Chia Usi menjeleng kepalanya Memang tadinya ibu dan Bibi Hang bermaksud untuk pergi mengungsi ke sana Akan tetapi kemudian kami berpendapat bahwa hal itu akan amat membahayakan keselamatan keluarga Nci Mei Lan sendiri Tentu para penyelidik akan mudah diketahui orang Maka, untuk sementara ini ku titipkan ibu dan Bibi Hang ke tempat tinggal seorang sahabat baikku di Yen Ping Dian Ping? Siapakah dia? Ketua Sin Chiang Tia Tau Pang Kebetulan aku pernah menyelamatkan dia dan ku rasa tempat itu sangat aman bagi ibu untuk menjadi tempat tinggal atau tempat bersembunyi sementara Sambil menanti Bibi Hang melahirkan Dan bagaimana dengan Paman Kun Liong dan Paman Bun Hong sampai sekarang Yang sukarlah bagi Li Seng untuk menyebut tayah kepada Kun Liong yang telah menjadi ayah kirinya Maka dia masih menyebutnya Paman Setelah aku menitipkan ibu dan Bibi Hang kepada perkumpulan itu Aku lalu pergi ke kota Yen Tai untuk mengabarkan hal itu kepada Nci Mei Lan Di sana aku bertemu dengan mereka berdua Malah bersama mereka aku kembali lagi ke Yen Ping Dan kini mereka semua berkumpul di sana Kau sekarang ini sedang hendak ke sana, Sinyoy Tadinya aku hendak pergi ke kota Raja Kau ke kota Raja? Keluarga kita dituduh memberontak dan kau malah hendak ke kota Raja? Apakah mencari celaka? Tidak, aku hendak mencari pangeran Cheng Hon Ho Ah, pangeran yang cincinnya engkau bawa dan telah menjadi jimat yang menyelamatkan kami tadi? Eh, haha, si Mui, bagaimana engkau bisa memperoleh cincin pangeran itu? Jantung Chiausi berdebar kencang dan mukanya menjadi merah, akan tetapi cepat dia menekan perasaannya yang terguncang Aku bertemu dengan dia di selatan dan kami telah menjadi sahabat baik Dia kemudian memberikan cincin ini kepada ku sebagai tanda persahabatan dan agar mudah bagiku kalau hendak mencarinya di kota Raja Sungguh tidak ku sangka cincin ini dapat ku pergunakan untuk mengundurkan semua pasukan itu Baru ku ketahui bahwa kekuasaan pangeran itu benar-benar tinggi Lalu mau apa engkau mencarinya di kota Raja? Aku dapat menduga niat yang bijaksana dari adik Chiausi Tiba-tiba saja Saneng ikut bicara Setelah mempunyai sahabat seorang pangeran yang kedudukannya begitu tinggi Yang memiliki cincin kekuasaan yang mampu mengundurkan pasukan kerajaan itu Tentu adik Chiausi ingin minta bantuan pangeran itu untuk membersihkan nama Chin Ling Pai, bukan? Chiausi memandang kepada wanita cantik itu dengan kagum Lalu mengerling kepada kakaknya dan berkata Wah, calon sosokku rupanya jauh lebih cerdik daripada engkau, Sengku Memang dugaannya itu tepat sekali Li Seng tersenyum bangga Kalau tidak cerdik, masa dia menjadi pilihanku mereka tertawa gembira Karena pertemuan ini, biarlah terlebih dahulu kuantar kalian ke Yenting menjumpai ibu sebelum aku melanjutkan perjalananku ke kota raja Marilah Koko, mari Enci Eng Akan tetapi Chiausi merasa heran sekali melihat mereka berdua itu saling memandang penuh keraguan Terlebih lagi Saneng yang memandang calon suaminya dengan wajah berubah agak pucat